Selamat pagi sahabat ekselen kita hari ini kita berkunjung ke tempatnya Om Redi yang pemilik Labat Emo ini rumahnya Om Redi ini kita ada di depan nih kita mau masuk ya kita coba nih kita grepek rumahnya Om Redi ini yang punya Labat Emo yuk kita kemau ini rumahnya Om Redi itu Om Redinya di depan tuh kebetulan Alhamdulillah ada orangnya kita langsung ngomong-ngomong sama dia Halo Redi Assalamualaikum Alhamdulillah kita nih sampai nih kita sampai di tempatnya Om Redi nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol oke selamat menikmati Selamat pagi sahabat ekselen hari ini kita mampir ke tempatnya Om Redi nih di Indramayu di daerah perbatasan Cirebon Indramayu ini daerahnya namanya Selendra Selendra ya Selendra ini dulu sempat sih kita komunikasi waktu jaman Emo masih muda jadi masih paut makanya terus ini saya kesini berharap bisa dapat informasi yang lebih lengkap lagi dulu walaupun aku sering ngobrol-ngobrol yuk kita bahas perjalanannya dapat Emo sampai dari muda dari paut sampai konsulat Om Redi ceritanya dimana sih dulu Emo dapet dari mana Emo itu dapet dari Panatta di Gegesik di Gegesik daerah Gegesik ya di Indramayu sini ya Masuknya Cirebon Masuknya Cirebon Masuknya Cirebon ya Dulu itu Emo itu untulan Oh awalnya untulan Awalnya untulan Buat main paut itu untulan pautnya Ya manu player-nya player-nya namanya pautnya dulu polis Oh ya buat main polis itu Emo itu untulannya sih polis Beli berapa tuh belum kasih ceritanya Dulu tuh beli Rp2.000 kok Karena saya lihat belinya polisnya bukan Emo-nya Oh jadi dibeli sepasang ceritanya Malah fokusnya sebenarnya ke polisnya ini ceritanya Terus? Nah polisnya kan beli Rp2.000 itu sering karena saya lihat di kantangan tuh sering hat-trick tuh Oh ya Cuma dia di rumah tuh bukan ini bukan utulan Terus? Karena polis sama Emo tuh jantan sama jantan Cuma akur Tidak sama jantan sama jantan Terus dia tuh sistemnya hariannya koloni Jadi karena ngotak dua Isi bolong enam-sepul Emo-nya nih bodohnya sama polis Oh di dalam sangkar koloni tuh Terus? Kalau mau main Itu polisnya kan diambil sendirian Di bawah dari rumah sendirian Cuma kalau polisnya saya lagi gembur Di rumah itu si Emo nih di koloni gacol Walaupun banyak burung Oh di koloni gacol walaupun banyak burung Terus? Nah kayak gitu kan saya akan penasaran nih Penasaran sama si Emo ini ya? Si Emo ini Masih sih bunturannya Tidak durasi yang tidak terlalu panjang lah Emo yang panjang kok enggak bisa jalan ke lapangan Karena dulu tuh sempat kekandangin Emo waktu baut Cuma muter-muter tidak ada tangan kok Oh nggak mau kerja malah muter-muter doang Ya bener Nah terus Itu Cobain terus dibawa ke lapangan Di Emo nih Saya milih tangkeringan biar biar nyaman Biar biar nyaman mau langkering Gak gila segini sampai yang besar segini Saya ulit terus itu Di langkang gak jalan ya Tapi pas sering ke bawah lapangan Kalau nggak jalan di langkang saya jumur Di tempat ramai-ramai Karena dia tuh kendalanya panikan Dia burunya tiga jinak Tiga jinak Tiga jinak Cuma dia gampang bunyi bunyi Dia panik bunyi Gampang bunyi Kalau dia nyaman dipedokan Bunyi Cuma itu bunyi kalau ada orang lewat apa? Strat Gampang panik bunyi Iya Udah Udah cape nih saya nih kok Udah cape Udah hampir kulit asa lah Iya Ngantang si Emo ini Udah gak keser-keser lah juga Akhirnya tautnya Saya iseng-iseng Ngantang di dewasa Ngantang di dewasa itu Cepet jalan Tapi Pake-take ini yang gede Asam Asam Ae Bagi-anggapan Dihakal lu Latai Di rumah Jalanya Sejak2 kali Sempat prestasi Dari pak ular Ustak 2 siap awet Tapi di dewasa Hmm Di dewasa Itu ya paling постоянно prestasi Narif Tiap harinya tuh berapa itu waktu-waktu kira-kira tetapi mainnya langsung ke dewasa saya campur sama petina-petinaan yang dewasaan ada yang dulu diwasa sama MO saya pikir kan udah dapet nih petinanya mungkin kan jalan tetap nggak jalan kok tetap nggak jalan terus kalau misalkan kotak besar itu itu berarti umur 4 bulan di koloni 3 bulan ya om ya sekitar umur 7 bulanan saya tinggal itu berarti umur 4 bulan di koloni 3 bulan ya om ya sekitar 3 bulan ya om ya sekitar 3 bulan ya om ya umur 7 bulan ya nah lo ngapain seminggu sekali saya tinggal oh seminggu sekali lo dicaput ya buat dengerin suaranya aja di rumah kan enak dirumah tuh dikatanya kamu kerja kan intinya nah udah gitu disinggal sekitar perhitungannya cepet kok karena pas itu saya off ganteng istri tuh lagian itu ah eh off ganteng tapi cuma dengerin di rumah aja disinggal jadi emosi saya tinggal loh dari sisi mau lahiran sampai gila gini sih kalau punya bayi melekin si melekin itu umur umurnya baru lahir karena kan melekan tuh ya sekitar 2 minggu demo tuh nggak dipindah-pindah cuma di satu titik itu aja satu titik itu nggak lihat burung lain siang malam cuma ganti kita akan minum aja taruhnya di luar di luar rumah di luar ada orang melekan oh iya iya semua minggu bisa di singgal tapi sebelumnya emang udah di singgal terus setelah di singgal tapi kan waktu ini di singgal tapi masukin lagi oh masukin lagi cuma 2 minggu di luar satu titik ya pas itu lagi viral ini kok bambu setan oh iya sering kan bambu setan yang pake burungan apa bisa kapulet ada bambunya ya kayak berikutan kasih bambu jadi dia kan walaupun di luar tetep anget kalau malem tidur kalau malem masuk dalam bambu karena waktu kan burung di luar sini kan saya kan masukin semua nih banyak orang sih disini banyak rambu ya jadi emu sendirinya di sana itu pas itu bumbu itu di dalam bambu pertama itu gitu tapi bunyinya itu beda laganya begitu laganya udah lupa cuma masih sedik masih rapet kok cuma dia 3 detik berangkat 5 detik berangkat 5 detik berangkat kok burung kok jadi enak berasal suwili padahal itu pakan tuh polos kok waktu itu masih polos masih polos masih polos ya cuma waktu taruhnya aja pakan ini tuh oh iya 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 terus nah terus udah bacor saya kan udah selesai nih melekan bayi ini saya kan ada waktu sempat ngantang saya ngantang posisi masih single kok 2 bulan di rumah udah keluar udah enak di lapangan di lapangan waktu pertama awal ngantang dia jalan jalan tapi cuma narik 3 kali 2 bulannya keluar ngepak juga udah ngepak tutup 2 bulannya keluar tapi masih pendak biru-biru kuning kalau nggak salah biru-biru kuning tapi double tapi pendek-pendek nah setelah itu saya mikir kan burungnya udah enak udah waktunya tidak dijodoh padahal kan jodohnya emang udah ada udah ada cuman emang udah lagi single udah lagi single saya satuin 2 ang kok di sana gula enggak langsung saya kasih tanah otak pakai gelodok tapi gelodok cuma dibuka oh gelodoknya dibuka itu kan harita saya saya datang Selasa Rabu, Kamis Jum'at saya coba lagi sebetulnya udah ada untulannya itu ya udah hari dari ganteng single awal Selasa Rabu, Kamis Jum'at dari suatu hari itu mau coba diganteng lagi mau coba diganteng lagi itu dipedokan udah bocor udah bocor udah bocor udah bocor banget itu padahal ditempel banyak burung di koloni itu tempel dia kacor sendiri dia kacor sendiri gak usah kotlet aku dapat awal ganteng saya main nomor pinggir kaki di atik kok tapi di situ posisi ganteng itu banyak-banyak orang lewat kagetan kan sama sekali gak mau bunyi sama sekali gak mau bunyi padahal di sepedokan itu udah bener-bener bocor nah jadi kedua daftar lagi penasaran kan penasaran saya ambil nomor pojok ambil nomor pojok tapi nempel burung nempel burung udah ada orang lewat udah ada orang lewat tembok nah itu udah udah mau kerja kerja tapi dari awal sampai akhir aku masih kerja setengah-tengah bersamanya kaget bersamanya kaget bersamanya kaget udah dapet waktu awal ganteng itu setengah sampai akhir itu kalau gak salah dapet poin 1200 posisi burung itu melek apa semi inti apa tuh? keluarnya masih semi ada nyargot ada nyargotnya artinya gak langsung poslet kayak yang sekarang gak ya semi dulu ya cuma kebetulan EO nya kan kalau wilayah Cirebon bagian sini kan burung merem juga dimilai masih dimilai nah waktu itu saya masih pakanya mau berangkatnya dia tuh kasih kenarisin jadi dari pilihan putih polos mau berangkat kasih kenarisin ngasihnya itu kapan om? pas mau berangkat aja pas mau berangkat aja mau berangkat disabut dari untulan pasirin ganang bulat saya mandiin jemur pakanya kasih kenarisin oh ini ada yang kelewat nih om? waktu posisi burung itu sendiri berarti gak direwat total ya? gak direwat total mandi sendiri mandi sendiri apa sendiri? terus untuk penyemurannya coba juga ditaruh disitu saya itu karena jemur kelewat oh jemur tapi mataharinya gak jadi sendiri ya tapi gak mandi ya gak mandi semprot gak apa ya sampe proses penjodohan itu gak ada mandi semprot segala macem ya gak ada ya oke lanjut om setelah digantang sih gak mau dibelakang mau kerja di pertengahan terus habis itu nah kan waktu itu kan baru jadi hari Jumat ya eh hari Minggunya saya selang hari habis dirahat minggu itu langsung ada acara obdar 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 masada acaranya ayo itu ini beramayu itu beramayu eh terus waktu itu kan banyak burung mewah tuh ini emo tuh udah kerja kok aget eh di depel burung mewah tuh bingung mungkin ya masih bingung itu lah ini lho kok banyak burung kayak bimi kan mungkin dia raget masih belum bebe iya belum bebe lah gitu kan yang biasa masih nomor pojok masih main nomor pojok terus terus juga HLI kan gak boleh merem waktu itu dia nyartot oh masih harusnya nyartot ya eh eh terus terus di acara las berang las berang kan kan itu tiap hari hampir tiap hari hampir tiap hari hampir tiap hari paling tuh gini saya atur jadwalnya main kemen saksarabu kami secerahat cuma satu minggu baru enak baru enak baru enak baru enak baru enak nah ini juga kunci teman-teman jadi kalau menurut saya burungnya mau kontrak itu rata-rata endingnya suka panas tapi rata-rata burungnya suka panas kalau terus gimana ya udah kayak gitu udah lagi enak-enak cuma kendalanya ini emong suka mainan suka mainan tuh emang burung kerja rapat cuma dia kadang turun ke bawah ini di sini uji ini saya sering modal nanti betinanya cuma enggak ada yang sesok kalau udah capek nanti lagi betina awal lagi sayang betina itu cuma emang tetapnya sama itu dan itu masih tetap tetap mulai melek kapan inget inget mulai melek itu emong udah nggak pakai malam pakai polos pakai polos terus didorong sama jagung didorong sama jagung lah jagungnya itu mau berangkatnya mau berangkat aja jadi harian pakai jagungnya paling tinggi jagung dikasih dikasih cuma kalau perutin jagungnya malah ketika direndahin emong jadi melek ya ya cuma itu kalau menurut saya itu buat stamina ya kalau jagung buat stamina bukan buat akadirah ini ini jadi itu caminnya burung kuat itu pasti dia melek jadi itu sudah mulai melek ya poin sampai poin berapa yang mau maksimal itu maksimal itu pernah sampai diangkat 3.000 kok mewah berarti sudah sudah kalau dibilang angkat di atas 2.000 itu sudah total maksudnya yang munci gitu kalau kredini selama kredini kendala yang paling sulit dilabut sampai jadi konsep itu apa sih sampai jadi konsep ya bahasa ya kalau saya sih sama emo ini konsep itu konsep alami ya jadi menurut saya kendala ini cuma bikin nyamanya cari nyamanya cari nyamanya menurut menurut pengalaman emojari itu sistemnya koloni cabut koloni cabut ini baru jadi gini teman-teman nih banyak kejadian robert dibuat master masteran burung atau mungkin robert di single atau mungkin robert itu di sistem seperti saya punya ya tempel kalau kalau umur ini kebetulan tekniknya beda lagi ada kan yang jantan sama jantan ini sistemnya di koloni cabut dari koloni cabut dari koloni seperti itu lah mungkin nanti teman-teman suatu saat juga ngalami sistem yang lain gak ada salahnya sistem itu bisa berbagai macam cara mungkin dari guru saya dulu berbicara berbicara bisa dengan cara berbicara ya jadi terus aku mau tanya nih sebenarnya emo itu diproses dari mulai proses sampai jadi kontrak itu kira-kira butuh waktu berapa lama sampai jadi kontrak itu waktu pertama aku beli sampai jadi kontrak itu berapa lama dari paut ya iya dari paut dari paut emo konsep itu umur sekitar 9 bulan 9 bulan pautnya beli usia 3 bulan 3 bulan berarti sekitar 6 bulan eh dan ternyata tetap sama kesimpulannya gak mudah 6 bulan processing itupun disapu di koloni di single melalui berbagai macam proses yang aku bilang gak mudah dan kebetulan walaupun itu satu kebetulan kalau dibilang kalau itu diulangin lagi saya yakin masih terjadi lagi suatu saat nanti kita akan sama-sama saksikan di teman yang ready nih pasti muncul lagi amin 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 moga-moga besok kita bisa liputan yang kedua nunggu lagi ada beberapa ready yang kelihatannya cakep yang mungkin nanti moga-moga bisa jadi ya moga-moga kalau yang tertarik bisa langsung hubungi nih nanti kan alamatnya ada saya jantumin disitu oke demikian sahabat ekselan kita udah cukup lama berbincang-bincang lama lagi moga-moga ini berguna buat labat mania salam yg salam yg selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati